Menyarah Carano Tahaleku katana Palili Irya Nanjogeng Nabi Ranggadai Surah secobah Menta dikonyah Kaliknya sampai Kesebatan tubuh Penang segatuh Menta dimakan Sudah secobah Menta dipali Gambia sebuah Menta dipupi Semang ketandu putih hati Ba'a nan kini nangku Dek bapak kepala di masyarakat Rombongan Allah tiba Usah lama tak gak dilaman Ura'lah langkah Kata rumah Kami persilahkan Selamat datang kami ucapkan Kepada bapak kepala dinas Beserta dengan rombongan Ba'asumkan negeri Sabu Pasaman Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kami ucapkan Sampai jumpa di masyarakat Sampai jumpa di masyarakat Sampai jumpa di masyarakat Selalu Kepala Assalamualaikum. Terima kasih. 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 Kedatangan kamu kita Pak Adi Bigri langsung cerah Yang tadi hujan Itu tanda-tanda kecerahan buat sekolah Mudah-mudahan dengan kepala sekolah Selamat beri salam Yang merlepaskan Allahumma salli'ala Sayyidina Muhammad Walahi Sayyidina Muhammad Sama-sama kita kirimkan Kerwah Nabi Karena beliau lah yang mengajari kita semua Supaya kita tahu Mana yang hak dan mana yang wadil Dan mudah-mudahan Nanti di yang mil masa kelak Kita mendapat sempat dari beliau Yang saya hormati abang anda Kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Saya agak kasih leo nih Kalau ngomongin buah pak Nah biasa abang-abang ya Semangat beliau itu Dari tadi Tengok wajahnya Begitu bersirinya ingin memajukan Pendidikan di Pasangan Barat Ceput tangan dulu Untuk itu saya harapkan juga Semua Yang ada di sekolah ini Mulai dari Sekuritinya Sampai dengan OBS seluruh Manajemennya Dan para Staff pengajar Baik ibu maupun bapak Harus betul-betul Mempunyai Pisi dan misi yang sama Dengan kepala Dinas ini Seterusnya yang saya hormati Adinda Donijak Sebelum Adinda saya Rulia Karena gantian kita Itu abangnya saya Ada yang maaf Kebetulan Adinda ini Dari Praksi PKB Beliau dari Komisi 5 Menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi Di Komisi 5 itu Membidangi diantaranya Adalah bidang pendidikan Kesera dan juga Kesehatan Ada dia 9 atau 10 ya Seterusnya Bapak Kacap Wah Saya melihat Pak Kacap ini Tenang gitu Dia punya Sudah punya oret-oret Tentang SMK ini Saya tidak percaya itu Seterusnya Bapak Kabit Kabit SMK ya Bila ini sangat sederhana Coba lihat Jadi walaupun kita punya jabatan Kesederhanaan itu Tetap harus di depan Supaya Yang mau datang itu juga Merasa nyaman Karena Tidak semuanya harus Sama Kadis Tentu ada gerbang pertamanya itu Tentu kacap Baru beliau Jadi kalau dia sudah Memakai pakaian mewah Pakaian itu Coba Kami aja datang ke sini Sudah begini beliau Apalagi di padang sana Tolong diingat itu Pak Ya bersih Seterusnya Bapak Ketua Komite Ada hadir Wakil ya Itu mewakili Ketua Komite Sekolah itu Tidak akan maju Tanpa dukungan dari Yang diwakilkan oleh Komite Seluruh masyarakat itu Coba lihat Sekarang Mode pendidikan itu Sudah berbeda Sudah sangat jauh berbeda Dengan dulu Kalau sekarang Di lingkungan kita itu Wajib Diterima dulu Itu salah satu contoh Mungkin kalau dulu Ada nilai yang harus Jadi patokan Di sini Tapi sekarang ada Ada perubahan yang Sangat signifikan Oleh Kementerian Pendidikan Dalam hal pendidikan ini Makanya Komite itu Perwakilan itu Dan di luar komite pun Sangat Kami butuhkan Ayo bersama-sama Ya begitu gadis ya Ayo bersama-sama Kita kembangkan pendidikan ini Seterusnya Dosen pendanti Korwas Korwas Saya hampir lupa nih Korwas ini pengawas ya Pengawas Selamat datang Mohon sering-sering datang Ke sekolah ini Setiap hari Walaupun tidak Tanpa SPPD ya Walaupun Tanpa SPPD Ya mbok Tapi saya yakin lah Saya yakin Para pengawas ini Baik di Pasaman maupun Pasaman Barat Sangat aktif Mendatangi sekolah-sekolah Karena mengingatkan itu adalah Di samping Di aplikasi yang wajib Juga suatu ibadah Mengingatkan untuk yang baik Seterusnya Bapak Kepala Sekolah Yang saya lihat Sangat Untuk sekolah ini Dosen pendanti Ada murid gak nih? Ya enggak ya Mungkin ketemu dengan dosennya ya Ibu-ibu ya Ketemu Ya Pak ya Tolong bimbing kami ya Pak Walaupun Dunia SMK ini Disiapkan untuk Bekerja Ya Tapi pendampingan itu Pembimbingan itu Sangat-sangat dimutuhkan Untuk menggapai Hal yang tadi Seterusnya buat Ibu Dari Hodga ya Dari Ya dari Dudi Dari Geren Roki Kita berharap Nantinya Dari Dudi Dari Bukan hanya Sekedar Perakirin saja Anak-anak kita ini Kita berharap Bukan hanya Perakirin saja Perakirin Perakirin Mohon maaf Ada saya lihat Sebagian Mitra SMK itu Anak-anak kita itu Disana Bukan di Roki ya Ada sebagian ini Hanya dibuat Jadi tukang cuci Setelah kita Antarkan Dia perakirin Ke sekolah itu Saya Ada Ada Makanya Sebelum ada MOU Antara Sekolah Dengan Dudi Kita harapkan Betul-betul Dipelajari Tapi kita yakin Karena hotel Geren Roki ini Sudah jadi pilihan Kita yakin Ini bisa jadi contoh Jadi role modelnya Untuk kita Seterusnya Para ibu Bapak Pengajar Saya kalau Lihat ibu-ibu Ini teringat saya Ke rumah Pak Mau pulang aja Rasanya Kebetulan Istri saya Juga guru Bukan Jangan langsung Berusenka Berusenka Talu Pak dosen Saya juga guru Istri saya Dulu kami 6 tahun Di SMK Telamo Pertanian SMK Telamo 6 tahun Kalau ada yang kenal Nama istri saya Ibu Kurya Ada yang kenal Mungkin Iya Sekarang sudah pindah Ke SMA Pada melugur Iya Tentu Beliau itu dulu Mengajar Pertanian Tapi itulah Bedanya Pak dosen Dulu itu Guru itu Diajar Dia pendidikan Olahraga Khusus olahraga Sekarang bisa Tidak Saya Jadi saya itu Sajaran pertanian Sekarang terbalik Di rumah Di rumah itu Tepat saya Saya beli karaoke Jadi jurusan seni Nah coba Saya juga Ikut nyanyi-nyanyi Makanya saya Sekarang pandai Memegang begini Kalau dulu saya Gak memetar Itu Seterusnya Adik-adik wartawan Kebetulan kita ini ada Tiga orang Pak Kadis Iya Ada tiga orang Ada Dede wartawan Ada Budi Ada Irfan Tampak Kita ini Sosialisasi Dan juga Namanya kan Sosialisasi Tentu bukan hanya Untuk intern Sekaligus Juga untuk Eksternal Karena kalau kita Kita aja Sama dengan Bising-bising Ya Pak ya Ya Selamat datang Mohon ini Diberitakan Jangan Jangan Jadinya Pak Secara langsung Gitu Jadi memang Pak Kadis ini Orangnya Dalam membawa Dunia pendidikan ini Berlari Berlari beliau Kita aja Yang muda ini Terpaksa ikut Juga berlari Kami dari Komisi 5 Mendukung Sepenuhnya Sepenuhnya Langkah-langkah Yang diambil oleh Dinas Pendidikan Provensi itu Untuk Menumbuh Kembangkan Dunia pendidikan ini Begitu Kita Saya Seperti yang saya Ulangi tadi Bahwa Sudah berbeda Banyak hal Yang tidak Selamat menikmati